Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang lapor SPT Tahunan. Nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sudah menerima laporan SPT Tahunan dari perusahaan teman-teman. Kemudian teman-teman ingin melaporkan SPT Tahunan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya lewat handphone ya teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang tidak membeli komputer ini sangat cocok. Karena untuk laporan SPT Tahunan ini sekarang bisa menggunakan handphone. Nah, bagaimana untuk tutorialnya? Simak terus video ini sampai selesai. Let's go! Baik, teman-teman langsung saja kita masuk ke tutorial cara lapor SPT Tahunan menggunakan handphone. Nah, di sini silakan teman-teman untuk menggunakan aplikasi browser. Jika teman-teman ingin sama dengan tutorial ini, silakan teman-teman untuk menggunakan aplikasi Google Chrome. Baik, teman-teman pada menu pencarian silakan teman-teman untuk cari saja atau ketik pencarian pajak.go.id ya teman-teman. Kemudian klik masuk. Baik, teman-teman. Dan di sini kita sudah masuk ke website dari pajak.go.id. Di sini langsung saja kita klik login ya teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini kita sudah masuk atau kita sudah melihat tampilan login dari DJP Online. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum memiliki akun pada DJP Online, silakan teman-teman untuk membuat akun terlebih dahulu. Untuk caranya, teman-teman bisa melihat video yang ini. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat akun DJP Online dengan e-pin yang telah diberikan oleh kantor pajak. Baik, teman-teman. Jika sudah, silakan teman-teman untuk masukkan NIC atau NPWP teman-teman. Kemudian keatasan di teman-teman. Dan jangan lupa yaitu kode keamanan. Kode atau angka dan huruf yang berada di sebelah kiri, kita salin ke kode keamanan. Baik, teman-teman. Silakan teman-teman isi terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman. Dan jika sudah, langsung saja klik login. Baik, teman-teman. Kita sudah masuk pada akun DJP Online. Di sini tertera nama kita dan di sini tertera juga NPWP kita. Nah, di sini langsung saja silakan teman-teman untuk klik tiga garis paling atas. Kemudian di sini ada muncul informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, pada menu ini silakan teman-teman untuk klik lapor ya. Nah, di sini muncul tampilan pra-pelaporan. Kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Di sini ada pengisian SPT secara elektronik atau e-filling. Di sini ada tiga formulir. Yang pertama e-form, kemudian e-filling, dan yang kemudian yaitu yang ketiga SPT bea matrai. Nah, di sini kita pilih yang e-filling. Baik, teman-teman. Di sini kita sudah masuk di e-filling ya, teman-teman. Silakan teman-teman untuk scroll ke bawah. Di sini ada tulisan buat SPT. Silakan teman-teman untuk klik buat SPT. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Klik saja tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda proles selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, pada bagian ini silakan teman-teman untuk melihat SPT terlebih dahulu. Silakan teman-teman lihat pada nomor 8. Jika gaji teman-teman dalam 1 tahun lebih dari 60 juta, maka klik tidak. Namun, jika kurang dari 60 juta, klik ya. Di sini karena lebih dari 60 juta, klik tidak. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Bilihlah form yang akan digunakan. Nah, di sini ada 3 form ya, teman-teman. Yang pertama, dengan bentuk formulir. Kemudian, dengan panduan. Yang ketiga, yaitu dengan upload SPT. Di sini, saya sarankan untuk teman-teman klik dengan panduan. Kemudian, silakan teman-teman untuk klik SPT 1770S. Baik, teman-teman. Di sini ada halaman ke-1 dari 18. Artinya, di sini ada 18 formulir yang harus kita isi. Nah, saya sarankan teman-teman jangan skip-skip video ini. Karena, jika teman-teman skip video ini, kemungkinan ada data yang tidak sesuai. Dan hasilnya akan kurang bayar atau lebih bayar. Yaitu, dengan status SPT tidak nihil. Sehingga teman-teman harus membenarkan ke kantor pajak. Jadi, saya tekankan kepada teman-teman jangan skip video ini ya. Baik, teman-teman. Pada halaman ke-1, di sini ada data formulir. Di sini ada tahun pajak ya, teman-teman. Silakan teman-teman pilih tahun pajak sesuai dengan SPT teman-teman yang didaptarkan. Di sini, SPT tahun 2022 ya, teman-teman. Biasanya, SPT tahun sekarang yaitu laporan SPT di tahun lalu. Jadi, di sini saya klik tahun 2022. Untuk status SPT yang normal, kemudian pembetulan ke-nya dinolkan saja. Jika sudah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaannya, teman-teman. Apakah Anda menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT? Di sini klik saja tidak ya, teman-teman. Nah, baik, teman-teman. Ini adalah halaman ke-2 dari 18. Daptar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain dan PPH yang ditanggung pemerintah. Pada menu ini, silakan teman-teman untuk klik tambah. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu jenis pajak, kemudian NPP pemotong atau pemungut pajak, kemudian nama pemotong atau pemungut pajak, kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan, kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Baik, teman-teman. Untuk kolom pertama, yaitu jenis pajak, di sini silakan teman-teman untuk pilih pasal 21. Kemudian untuk NPP pemotong, di sini silakan teman-teman lihat pada bagian ini ya. Di situ silakan teman-teman masukkan nomor NPP dari perusahaan teman-teman. Nah, jika sudah langsung saja klik enter ya teman-teman. Nanti akan muncul nama perusahaan pada nama pemotong pemungut pajak. Selanjutnya, untuk nomor bukti pemotongan, teman-teman silakan lihat pada bagian atas. Di situ teman-teman lihat bukti atau nomor pemotongan ya teman-teman. Selanjutnya, untuk tanggal bukti pemotongan, silakan teman-teman untuk melihat pada bagian yang bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Silakan teman-teman untuk memasukkan nomor 20 ya teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah diisi semua, silakan teman-teman untuk klik simpan. Baik teman-teman, di sini sudah muncul ya teman-teman nama pemotong atau pemungutan, kemudian NPP pemotong, kemudian nomor bukti pemotongan, kemudian di sini ada tanggal bukti, jenis pajak, jumlah PPH yang dipotong atau dipungut. Nah, silakan teman-teman untuk cross-check terlebih dahulu dan jika ada kesalahan, silakan teman-teman ubah dan jika salah semua, silakan teman-teman untuk hapus dan membuat dari awal. Baik teman-teman, jika sudah sesuai, langsung saja kita klik selanjutnya ya. Baik teman-teman, ini halaman ketiga dari 18, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, pada menu ini, silakan teman-teman untuk memasukkan nomor 14 dari SPT yang kalian terima. Jika sudah, langsung saja klik selanjutnya ya. Baik teman-teman, ini adalah halaman keempat dari 18. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Klik saja tidak. Dan selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Klik saja tidak. Kemudian klik selanjutnya. Nah, dan di sini pada halaman ke-8 dari 18, di sini ada harta pada SPT tahun lalu. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman di tahun lalu memiliki harta yang sudah didaftarkan, di sini silakan teman-teman untuk didaftarkan ulang ya. Di sini, seumpamanya di sini saya dulu membeli handphone, di sini masukkan saja untuk kode hartanya, yaitu elektronik dan furnitur ya teman-teman. Dan jika teman-teman membeli sepeda motor atau mobil, silakan teman-teman isi sesuai dengan kode hartanya. Nama harta, di sini tulis saja handphone ya teman-teman. Untuk tahun perolehnya, di sini tahun 2022, kemudian harga perolehannya, seumpamanya harganya Rp 1.200.000.000. kerisanya Rp 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Tahun peroleh, harga peroleh Dan keterangan yang teman-teman sudah masuk Jika teman-teman ingin menambahkan silahkan klik tambah Dan jika ingin diubah silahkan ubah Dan atau jika salah semua klik hapus Oke teman-teman langsung saja kita klik selanjutnya Disini ada pertanyaan apakah Anda memiliki utang Jika ya silahkan teman-teman klik ya Jika tidak silahkan tidak Kemudian klik selanjutnya Apakah Anda memiliki tanggungan Klik saja tidak Kemudian klik selanjutnya Disini apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagaman Kegiatan wajib Klik saja tidak Kemudian klik selanjutnya Disini untuk status kewajiban perpajakan Suami atau istri kawin atau tidak kawin Silahkan teman-teman untuk melihat pada bagian ini ya Di kolom ke-6 dari identitas menerima penghasilan yang dipotong Disitu ada tulisan K, TK, dan HB Nah silahkan teman-teman pilih sesuai dengan formulir SPT ya Jangan disesuaikan dengan kartu keluarga saat ini Silahkan teman-teman pilih ya Disini karena tidak kawin Klik tidak kawin Kemudian klik selanjutnya Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPH pasal 24 dari penghasilan LN Klik saja tidak Kemudian klik selanjutnya Ini adalah halaman ke-14 dari 18 Pada kolom ini silahkan teman-teman untuk kosongkan saja Kemudian klik selanjutnya Baik teman-teman ini adalah halaman ke-15 dari 18 Ini adalah halaman paling penting Yaitu untuk menentukan apakah status SPT teman-teman nihil atau lebih bayar bahkan kurang bayar Nah disini kita scroll ke bawah ya teman-teman Nah disini untuk status SPT tahunan yang kita daftarkan atau yang kita laporkan Statusnya yaitu nihil ya teman-teman Nah lalu muncul pertanyaan Kak bagaimana jika status laporannya lebih bayar atau kurang bayar Silahkan teman-teman untuk melihat video yang ini Disitu saya sudah jelaskan bagaimana caranya untuk mengatasi lebih bayar atau kurang bayar Nah jika pada statusnya lebih bayar atau kurang bayar Teman-teman jangan sekali-kali klik selanjutnya ya Karena nanti teman-teman akan repot sendiri harus mengurus ke kantor pajak Nah jika sudah silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya ya Nah disini ada proses kurang atau lebih bayar Sedangkan teman-teman untuk klik selanjutnya Baik teman-teman ini adalah halaman ke 17 dari 18 Disini ada pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya Termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas itu adalah benar Lekap dan jelas Nah silahkan teman-teman untuk klik setuju atau agree Kemudian klik selanjutnya Baik teman-teman disini adalah halaman ke 18 dari 18 Ini adalah SPT kita ya teman-teman Jenis formulir kemudian tahun pajak Pembetulan dan statusnya wajib nihil Selanjutnya disini ambil kode verifikasi Disini silahkan teman-teman untuk klik disini Disini ada pilih media pengiriman kode verifikasi Yaitu melalui email kemudian melalui SMS Nah disini saya akan menggunakan email ya teman-teman Sebagai sarana verifikasi dari pihak pajak Kemudian klik ok Sukses token telah dikirim ke email anda Baik teman-teman disini emailnya sudah masuk ya teman-teman Kita buka saja Baik teman-teman dan ini adalah email dari FWilink Disini kode verifikasi anda adalah Nah disini silahkan teman-teman untuk tekan lama kemudian salin Nah kita masuk lagi ke yang tadi ya teman-teman Ke website DGP online Kemudian masukkan kode verifikasi disini Kita tinggal tekan lama kemudian tempel Oke teman-teman Oke teman-teman Nah disini langsung saja kita kirim SPT Info SPT anda berhasil dikirim Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email anda Apa respon anda terhadap lainnya ini? Nih disini silahkan teman-teman untuk klik puas ya Baik teman-teman dan ini SPT nya sudah masuk ya teman-teman Dia itu jenis SPT kemudian tahun masa pajak Disini sudah masuk ya teman-teman pada tahun 2022 Baik teman-teman kita langsung saja cek emailnya ya Nah disini sudah masuk emailnya teman-teman kita klik saja Baik teman-teman dan disini untuk bukti penerimaan elektronik Kita sudah ada pada email kita Disini ada nama kita kemudian NPP Tahun pajak jenis SPT dan status SPT nya ini ya teman-teman wajib nihil Nah ini SPT nya wajib nihil Dan ini bisa menjadi bukti ke perusahaan teman-teman Bahwa teman-teman sudah melaporkan pajak Bisa di screenshot atau bisa dikirimkan saja file nya Baik teman-teman semua video tadi memberikan manfaat Dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang berkendala seputar pelaporan SPT tahunan Kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya Dan bagi teman-teman juga yang mencari referensi tutorial Seputar pelayanan publik dari mulai BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Risduk Capil Lapor pajak Dan semua administrasi pelayanan publik lainnya Kalian bisa subscribe channel ini Sekian video kali ini Wassalamualaikum Wr Wb